Selamat sore Kali ini gue mau menjelaskan Soal Sedikit soal Tactical yang lebih detail Yang belum pernah gue jelaskan Oke Jadi kenapa gue bikin video ini Asalnya kemarin subuh jam 4 Itu ada Penggemar bola yang nge-tweet gue Oke Nge-tweet dia bilang Yang jadi masalah sekarang Kenapa Orang bilang gue banyak hatersnya Padahal enggak Karena kalau lo liat Yang goblok 6 ribu Yang follow 70 ribu Let's say tambah 5 ribu 1-2 ribu lagi lah 1-5 ribu Tetap masih jauh Yang Mendukung daripada yang benci Tapi dia bilang Yang benci itu mungkin enggak paham Enggak paham Jadi Karena enggak paham Terus seolah-olah mereka benar Gue yang salah That's okay Enggak ada masalah Itu beda pendapat Asal jangan nyampah Di timeline gue aja Terus gue masih inget Tujuan gue Untuk bikin video itu Adalah Mengajar Mengajar Memberi penjelasan Oke Gue selalu berusaha Waktu gue masih jadi pelatih timnas pun Untuk menjelaskan dengan Bahasan Kata-kata yang simple Kalau lo minta Gue pakai bahasa yang susah Menjelaskan sangat detail Oh itu gampang banget Seolah-olah gue ingin membuat Sebuah impression Bahwa gue hebat Gue keren Dengan pakai bahasa-bahasa susah Dengan menjelaskan detail Tapi gue yakin Sebagian besar Itu enggak paham Yakin banget Oke That's why Gue menjelaskan Itu tidak terlalu detail Satu dua momen Yang momen krusial Secara global Biar gampang dicerna Gampang paham Ini persis Kalau kalian tahu ya Johan Cruyff Itu di Belanda pun Masih banyak yang enggak paham dia Enggak paham dengan Apa yang dia inginkan Ini sebuah contoh Statement dari Johan Cruyff Johan Cruyff itu bilang Main bola itu simple 11 lawan 11 Siapa yang cetak gol Dia menang Oke Tapi dia juga bilang Setelah itu ada kalimat lagi Tapi untuk menjalankan Atau bermain sepak bola simple Itu susah Nah bingung kan Loh katanya simple Kok ternyata susah Apa yang dimain Enggak paham Yang paham itu Pemain orang kayak Frank Raikat Kayak Pep Guardiola Kalau lu lihat Zaman Tiki Taka itu kan Apa ini loh Passing doang Passing dan Melewatin orang Dengan Bukan memanfaatkan Skillnya Tapi memanfaatkan Posisinya Melihat tubuh Lawan itu Berada dimana Agak ke kiri Agak serong Agak Ke kanan Baru dia memanfaatkan Ruang agar Pemain ini Butuh waktu Untuk Memutar badannya Mengikuti Nah Perhatikan Permainan dari Diyong Diyong itu bukan Pemain yang skillful Yang bisa gocek-gocek Enggak Tapi dia sering Ngelewatin Lawannya Murni Berdasarkan Timing Dan Visi Untuk Memanfaatkan Ruang Dia seringkali Di cover Dua tiga orang Dia bisa lewat Atau dengan Passing Atau apa Pada saat dia Di cover Dua tiga orang Dia bisa Melakukan Passing Itu kan ada Ruang kosong Dimana Dia tarik Tiga Dua tiga orang Itu Ya kan Dan Dua tiga orang Ruang kosong Ini harus Dimanfaatkan Oleh temennya Tapi hal Kayak gitu Kan Gak bisa Gue selalu Jelasin Sekali-sekali Gue jelaskan Gak bisa Gue selalu Jelaskan Karena Videonya Terlalu lama Dan jadi Akan Membosankan Ini gue Kasih Satu contoh Yang gue Gak pernah Jelaskan Juga Tapi Betapa Pentingnya Untuk Sepak Bola Biar Kalian Paham Ini gue Sudah set up Posisinya Seperti ini Oke Counter attack Pemain kuning Pegang bola Oke Ini ada Disinilah Tiga Lawan Tiga lawan Dua Sama dua Coming up Oke Kalau kita Lihat Dia passingnya Kemana Dia bisa Kesini Apakah Bener Bener Dia bisa Lewat Belakang Ini gue Tulis aja ya Mungkin bisa Lebih gampang Dilihat Dia bisa Kesini Dia bisa Kesini Dia bisa Kesini Passing yang Mana yang Bener Semua Bener Oke Tapi Passing Mana yang Terbaik Ini gue Kasih Contoh Ini ada Space Ini di Cover Ketat Ya Pada Saat dia Passing Kesini Ini Punggungnya Pasti Di belakang Dia tidak Bisa Melihat Artinya Dia butuh Satu Lawan Atau Ngelewatin Kalau Dia Ngelewatin Bisa Hilang Bisa Tidak Ya Tapi Kalau Dia Pinter Dia bisa Kembali Lagi Dan Itu Kehilangan Waktu Untuk Counter Momentumnya Sudah Hilang Oke Kalau Dia Passing Kesini Dia Bisa Ngelewatin Satu Lawan Satu Ya Kalau Dia Lewat Dalam Passing Dia Bisa Ngelewatin Satu Lawan Satu Tapi Ini Bisa Nge Cover Ya Bukan Opsi Yang Terlalu Tapi Bisa Bisa Ya Oke Kalau Dia punya Visi Kenapa Gue Bilang Dia Akan Passing Kesini Karena Ini Dijaga Kosong Dia Berhadapan Ya Tapi Yang Kalian Jangan Lupa Juga Adalah Peran Ini Orang Orang Sering Nggak Ngeliat Bukan Dari Sisi Passing Bukan Dari Sisi Passing Tapi Dari Sisi Pergerakan Setelah Passing Contoh Pada Saat Dia Passing Kesini Oke Dia Lari Kesini Di Cover Ini Ada Ruang Kosong Ya Kan Nah Sepak Bola Is All About Ruang Kosong Ini Kan Momentumnya Hilang Yang Gue Tadi Bilang Ya Kan Masuk Temennya Bisa Passing At Least Dia Tarik Dua Orang Ngerti Nggak Kembali Lagi Kalau Dia Passing Kesini Ini Turun Turun Penuh Oke Kenapa Gue Tadi Bilang Gue Tadi Bilang Dia Passing Nya Kemana Pada Saat Gue Bukan Bilang Kalau Gue Si Gue Akan Passing Kesini Satu Dia Berhadapan Yang Ini Cover Ini Lihat Ini Larinya Kemana Kalau Dia Tidak Terlalu Kedepan Karena Ada Temennya Disini Nah Ini Yang Bingung Kemana Ya Kan Pada Saat Dia Seandainya Tidak Mau Ngegocek Dia Passing Kesini Ini Banyak Pilihan Bisa Ngelewatin Bisa Passing Kesini Tergantung Lawan Nomor Dua Ini Asumsi Dia Passing Kesini Pasti Dikover Nama Dua Ini Ada Ruang Kosong Untuk Finishing Kalau Dia Tutup Kesini Ini Ada Ruang Kosong Yang Dia Bisa Masuk Merti Nggak Jadi Yang Penting Adalah Kembali Lagi Peran Nomor Empat Ini Bukan Bukan Hanya Pada Saat Passing Tapi Pada Saat Pergerakan Setelah Passing Itu Penting Sekali Banyak Pilihan Dan Pilihannya Itu Bukan Salah Tapi Pilihan Yang Terbaik Yang Mana Dan Itu Juga Tergantung Lawannya Pada Contoh Dia Dia Passing Kesini Tapi Dia Tetap White Ya Seandainya Dia Tetap White Jack Cover Bisa Aja Dia Masuk Main Berdua Lawan Satu Bisa Aja Kalau Dia Masuk Bisa Juga Passing Passing Atau Dia Bisa Shoot Langsung Jadi Keputusan Yang Dia Ambil Pemain Disitu Membuat Lu Mengambil Keputusan Bisa Menilai Apakah Lu Punya Visi Atau Tidak Karena Keputusan Yang Pegang Borah Entah Dia Dia Atau Dia Tergantung Posisi Dari Lawan Kenapa Gue Bilang Jack Grealish Itu Very Skillful Tapi Tidak Punya Visi Kalau Lu Lihat Masih Gue Ribut Nama Gary Lineker Yang Dia Tidak Setuju Gue Perhatikan Aston Main Dia Kalau Pegang Bola Dia Berusaha Ngelewatin Tidak Memanfaatkan Temennya Untuk Tarik Ruang Kalau Temennya Tarik Ruang Dia Pun Blur Dia Hanya Fokus Ke Bola Ke Lawannya Lo Perhatikan Dan Pemain Kayak Gitu Salah Satu Theo Walcott Banyak Pemain Seperti Itu Tapi Pemain Yang Cedas Satu Adalah Pegang Bola Ini Yang Gue Maksud Pegang Bola Dan Memanfaatkan Ruang Ini Hanya Contoh Kecil Dalam Pertandingan Itu Banyak Hal Seperti Itu Sering Terjadi Keputusan Yang Diambil Salah Atau Kalau Ego Ketinggian Dia Gocek Sendiri Dia Shoot Sendiri Dan Itu Sering Terjadi Sering Terjadi Bukan Jack Release Doang Di Liga Manapun Sering Terjadi Kalau Di Ajax Itu David Neres Itu Sering Melakukan Itu Oke Tapi Kalau Lu Punya Fisi Pemain Kayak Harry Kane Itu Lebih Smart Bukan Son Tapi Harry Kane Perhatikan Gaya Mainnya Bertapa Pinternya Dia Memanfaatkan Ruang Kalau Son Dia Punya Skill Dia Punya Speed Itu Dimanfaatkan Dan Finishingnya Bagus Tapi Kalau Soal Fisi No Masih Jauh Gue Gak Bilang Dia Gak Punya Fisi Tapi Masih Jauh Nah Hal Hal Kayak Gini Detil Detil Kayak Gini Gak Bisa Gue Jelaskan Atau Videonya Akan Jadi Terlalu Panjang Orang Malas Nonton Visi Atau Apa Itu Semua Gue Bilang Ada Dasarnya Lo Boleh Setuju Fine Fine Aja Mungkin 20 Tahun Lagi Lu Paham Contoh Paling Bagus Yang Paling Resent Van Debeek Sama Si Gue Bilang Van Debeek Ini Bakar Gagal Total Karena Permainan Gak Cocok Dan Dia Tidak Skillful Dia Punya Visi Iya Dia Bekerja Keras Oke Masih Bisa Terima Tapi Bakatnya Itu Masih Terlalu Cetek Dan Dia Tidak Bisa Adaptasi Dari Awal Gue Bilang Siak Itu Pasih Cocok Dan Terbukti Werner Gue Bilang Gak Cocok Ke Liverpool Cocok Ke Chelsea Lo Boleh Cek Di DPI Lo Boleh Cek Di Jastok Dan Terbukti Karena Gaya Bermainnya Lo Lihat Style Pemain That's why Klopp Itu Pinter Gak Mau Ambil Werner Lampat Pinter Juga Mau Ambil Werner Karena Sesuai Dengan Style Oke Dan Semua Gak Harus Gue Jelaskan Gue Ada Waktu Untuk Menjelaskan Kalau Lo Gak Paham Ya Salah Lo Sendiri Gue Sih Gak Ada Masalah Lo Mau Ngomong Apa Bebas Asal Jangan Nyampah Di Timeline Gue Oke Thanks For Wujing